Terima kasih telah menonton Ada kali ini gue akan membahas sesuatu teori kawan-kawan yang dimana ini teori ada dari teori orang lain dan juga nanti terakhir bakal gue kasih teori dari gue sendiri Nah namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan share oke nah jadi gini kita mulai dulu kawan-kawan Jadi seperti yang kalian tau OPBR ini baru saja update yang dimana dia ini memasukkan map yaitu map egghead kawan-kawan Nah ini dia ini adalah map eggheadnya teman-teman yang dimana mapnya disini berarti menandakan kita udah mulai masuk ke arc egghead Seperti itu ya inget ya kalo udah ada map seperti ini kemungkinan besar kita udah masuki arc egghead Nah jadi kalo misalnya udah arc egghead kita akan membahas karakter yang bakal keluar Karena nanti di tanggal 27 apa 20 akhir bulan Bentar-bentar gue bakal liat dulu Kalo gak salah nunggu banner yang ini habis Banner tiket hitam Nah banner tiket hitam ini tanggal 26 Berarti nanti tanggal 26 Tanggal 26 bulan ini Jam 12 siang bakal ada new karakter bounty face bulanan Yang dimana karakternya ini bakal keluar video reviewnya itu Tanggal 25 tapi malam jam 8 atau gak jam 9 Biasanya keluarnya jam segitu ya teman-teman Atau tanggal 25 jam 3 sore Kita tinggal tunggu saja kawan-kawan ya Ingat seperti itu Nah lalu kita akan membahas sebuah teori Sebelum kita bahas teori kita gacha dulu gak sih Kita gacha sebelum membahas teori Ya siapa tau kan hoki ya Kalo hoki kan ya muantap jiwa Udah lah skip lah ini gak dapet anggir Ya intinya seperti itu ya Jadi kita akan membahas teori dari egghead karakter kali ini teman-teman Jadi disini gue akan bahas dulu teori dari orang Nah disini ini ada teori dari moderator tercinta kita Yaitu Bang Harifin kawan-kawan Nah dimana dia membuat sebuah prediksi ya Untuk Bang Harifin gue bahas dulu ya predisinya ya Jadi disini Bang Harifin mengatakan bahwa Yaps kembali lagi ke postingan prediksi Kali ini mari kita bahas karakter apa yang bakal rilis selanjutnya di OPBR Yang kemungkinan besar masih bertema Ark Egghead Yang pertama itu adalah SAP Egghead Nah seperti yang kita tau di Egghead sendiri Seluruh anggota SAP mendapatkan outfit futuristik Namun juga terlihat santai dan unik dibanding Ark-Ark lain Dan di OPBR sendiri kita sudah kedatangan Captain dan juga Wakil Captain Siapa lagi kalau bukan Luffy dan Zoro Ini mana keduanya masuk kategori legendary character Atau Char BF Nah lantas apa semua anggota SAP lainnya juga akan rilis Nah ini menarik Karena sebenarnya di Ark Egghead ini hampir 90% dikari Luffy dengan mode Gear 5 nya Bahkan Zoro pun sebenarnya cuma dapat sedikit panggung Jadi kemungkinan tidak semua Char SHP akan rilis Atau setidaknya tidak semua jadi Char BF Mungkin ada yang cuma jadi Char BP Nah kira-kira siapa aja yang kalian inginkan kalau rilis Kalau saya sendiri jelas Robin dan Nami Egghead Nah kalau itu agak sus ya kawan-kawan Kalau yang dibilang Bang Harifin ini agak sus teman-teman Tapi ini gue ada setujunya juga Karena untuk SHP sendiri Ini teori gue nih ya Nggak semuanya memang betul ya Paling yang menonjol itu kalau dari SHP nya sendiri Ya paling kalau nggak Sanji Ya sama si itu Siapa sih namanya Jinbei dan juga si Usopp Kalau nggak salah ya Usopp sama Broke itu aja Tapi kalau menurut gue Sanji kemungkinan besar bakal rilis ya Entah dia jadi BP atau Char BF Kita lihat lagi nanti ya teman-teman seperti itu Lalu yang kedua adalah Vegapang Dan ke enam satelitnya Nah untuk Vegapang sendiri Sejujurnya saya masih 50-50 Dan kemungkinan cuma jadi medal event Mengingat Vegapang bukan tipe Char pertarung Namun satelitnya ada beberapa yang mampu bertarung Contohnya Atlas Jadi kira-kira Vegapang akan rilis sebagai Char yang bisa dimainkan Hmm Kira-kira segala seperti apa ya Oke Lalu selanjutnya adalah Seraphim Yap sekali Kalau ini sih kemungkinan besar 90% nya semua Seraphim bakal rilis Karena dua diantaranya sudah muncul di Egghead yang udah rilis di OPBR Yaitu ada Esnack dan juga ada Seraphim Hauk Dia udah keluar seperti itu Nah Kira-kira role dan elemen apa yang cocok untuk Esbeer dan juga Esshark Nah kalau Esshark kemungkinan besar dia runner Kalau Esbeer kayaknya defender Kemungkinan besar ini masih prediksi aja ya Lalu selanjutnya ada Bonnie Bonnie sendiri menjadi salah satu Char penting di Ark ini Kemungkinan dia juga bakalan rilis jadi Char playable Tapi Mungkin menunggu momen cosplay Nika dia Yap mungkin dia Oh itu agak Gue lupa ya Kalau kalian yang gak tau Itu dilewatin aja ya Yap mungkin itu saja Char egghead yang sampai timeline untuk saat ini Meskipun sangat tidak menutup kemungkinan Mereka juga bakal rilis karakter di luar peristiwa yang terjadi di Egghead Seperti Sengs Kamusari Yang punya tag Egghead masih ada peristiwa di Marijoa Seperti itu Lalu selanjutnya ada Markas BB dan juga BB vs Lau Ya masih ada karakter-karakter yang di luar Egghead itu sendiri Tapi masih masuk dalam tema atau arc yang ada di anime ataupun di manganya sekarang ya kawan-kawan Lalu mengapa tidak ada Kizaru atau Satun Lagi-lagi karena ini di animenya mereka belum sepenuhnya tiba di Egghead Namun jelas mereka punya kemungkinan tinggi untuk rilis di masa mendatang Betul gue setuju Dan buat yang nanya Kapan New X New X paling dekat kemungkinan akhir tahun pas jam festa Atau awal tahun ketika memperingati tahun baru Dan juga aneh ke nama PBR pada bulan Januari-Februari Jadi persiapkan adik kalian benar Jadi New Xtreme nanti kemungkinan besar tanggal 31 Desember jam 12 malam ya di WIB itu bakal keluar Jam 12 atau jam 11 WIB atau jam 10 WIB lah ya Eh jam 10 malam WIB itu biasanya keluar kalau untuk New Xtreme tahun baruan Lalu nanti di Januari-Februarinya udah ada New Xtreme tahunan seperti itu ya Nah disini ya gue belum bahas tentang teori gue Tapi kita bakal bahas dulu tentang disini ada lagi orang membuat teori Yaitu disini yakin banget bang Aku ini kata dari Ikset ya Ikset bilang Yakin banget aku bang Kalau anniversary ke-6 nanti X puncaknya adalah Sadebo The Flame Emperor ya Sadebo adalah kalimat dari Luffy untuk Sabo Karena mau dikasih nama D juga Marga Dina Jadi untuk ini tuh sebenernya udah lama keluar ya kawan-kawan Untuk ini juga udah pernah gue bahas Lalu kalau ditanya apakah Sabo bakal menjadi New Xtreme ya Kalau misalnya ya menurut gue gini Sabo yang kalau ada title yang barunya Yang Flame Emperor itu ya menurut gue juga cocok jadi ekstrim Namun kalau kalian lihat di sekarang itu Untuk di manga ataupun animenya Kita gak melihat sama sekali jurus yang berarti dari seorang Sabo ini Bahkan yang kemarin terakhir kita lihat itu hanyalah jurus penghalang api untuk kabur Ya lu masa mau jadi karakter ekstrim cuma jadi penghalang api kan gak mungkin Atau mungkin nanti Bandai akan bekerjasama dengan Oda Untuk merilis skill berbeda ya Karena seperti yang kalian tau Sengs Marineford pun dia berbeda untuk jurus-jurusnya ya kawan-kawan Sengs Marineford dulu kan gak ada jurus di anime Tiba-tiba udah punya skill ya itu kan artinya udah kerjasama Nah lalu selanjutnya gini guys Ya gue akan bahas tentang teori gue Dan disini kita akan ngebahas sedikit dari teorinya Bang Arifin sendiri Nah jadi disini gue udah pernah kasih tau ke kalian Bahwa Seraphim untuk SBR dan juga Sark gue udah pernah bahas Dan gue udah pernah bikin kontennya juga yang kemungkinan besar bakal keluar juga Lalu selanjutnya untuk Bonnie Bonnie kemungkinan besar juga bakal jadi playable Tapi ya gue gak tau dia dalam mode yang seperti apa ya kawan-kawan Tapi menurut gue itu kemungkinan besar keluar Dan selanjutnya adalah Kalau kalian lihat Kita karakter untuk Ini adalah urutan karakter ekstrim ya teman-teman Seperti itu Nah kalau kalian lihat Di Egghead sendiri itu kita telah mendapatkan beberapa karakter Contoh di apa namanya Di Egghead kita ada 4 posisi Yang pertama adalah posisi dari SHP Ya atau dari Bajak Laut itu ada SHP Bajak Laut Lalu juga ada dari World Government Itu ada CP0 Lalu selanjutnya ada Vegapunk Itu untuk daerah wilayahnya Ark Vegapunk itu sendiri Lalu yang terakhir adalah Seraphim Yang menurut gue Seraphim disini masuk ke kubu yang berbeda Seperti itu Nah kalau dari SHP sendiri Seperti yang udah dibahas Kita mendapatkan Zoro dan juga Luffy Lalu kalau untuk dari CP0 Kita udah mendapatkan seorang Luci dan Kaku Dan terakhirnya dari Seraphim Dari Seraphim kita mendapatkan Esnake Dan juga Eshau Dan terakhir di posisi yang Posisi keempat yang berbeda adalah Vegapunk Nah menurut gue Vegapunk bakal keluar Seperti itu ya Jadi Vegapunk apa bang yang keluar Gue disini udah punya beberapa hal ya kawan-kawan Ini seperti yang kalian lihat Ini adalah Zoro ya teman-teman Ini Zoro yang keluar di OPBR ya Bersamaan dengan Luffy juga Artinya udah keluar SHP Yang dimana SHP 2BF Seraphim itu 1BF 1 Extreme Terus juga CP0 1BF 1 Extreme juga Nah lalu disini kita akan bahas Untuk Vegapunknya Vegapunk apa yang bakal keluar? Kemungkinan besar yang pertama itu adalah Vegapunk dari Atlas Karena menurut gue Ini yang paling Menurut gue masuk akal Untuk keluar Vegapunk Badannya bakal sebesar Big Mom Ataupun Kaido Ya kemungkinan besar Karena badannya dia gede Lalu serangannya Menurut gue Dia masih pake serangan pukulan tangan Dia mirip kayak guard Pake tangan kosong Mungkin memberikan efek Knockback Kepada musuh Dan mungkin role dia itu Adalah defender Untuk elemennya Gue gak tau ya kawan-kawan Tapi menurut gue Dia adalah defender Seperti itu ya Eh enggak Dia ini attacker Sorry Salah Kemungkinan besar dia attacker Karena selama main Selama main Dia ini selalu menyerang mulu Ya tidak bertahan Dan ini kemungkinan besar Jadi char BF Yang bakal keluar Tanggal 26 nanti Ya dia attacker Dengan efek knockback juga ya teman-teman Lalu Kalau char BF Gak mungkin cuma satu Pasti ada satu lagi Karena Dari 4 posisi SHP udah keluar 2 Seraphim udah 2 CP0 udah keluar 2 Dan Vegapunk kemungkinan besar Juga keluar 2 Satu lagi siapa bang? Ini dia Yang kemungkinan besar Itu adalah Vegapunk Lilith Ya jadi Lilith ini Kemungkinan besar Yang bakal keluar Di dalam OPBR nanti Bang Lilith kan gak punya serangan Jadi Lilith Menurut gue Dia bakal menjadi Sebuah karakter Playable Entah dia menjadi defender Ataupun menjadi runner Namun untuk serangan Ya kemungkinan besar Seperti yang gue bilang Mungkin Bandai Akan mengambil Sedikit informasi Yang ada di Anime One Piece Ataupun minta izin Sama Oda Untuk bertanya Apakah serangan yang bagus Dan kemungkinan besar Seraphim Lilith ini Esok Seraphim lagi Vegapunk Lilith ini Bakal menggunakan Alat-alatnya Seperti kalian Seperti tau Di anime nya Lilith ini memiliki Sebuah alat atau tongkat Untuk menyerang Untuk menyerang Ataupun bertahan Kemungkinan besar Dia nanti juga bakal Seperti itu Jadi entah dia attacker Atau defender Gue gak Eh attacker Atau runner Atau defender Gue gak tau Tapi menurut gue Dia defender Kalau gak runner Yang paling lari Menurut gue Ya who knows lah ya Tapi Ini Predisi 2 Gue itu Atlas Dan juga Lilith yang bakal keluar nanti Karena inget Di Vegapunk Setau gue ada 4 posisi Yaitu Pirates Bajak Laut Itu ada SHP Lalu si P0 Atau World Government Itu Ya kawan-kawan Lalu ada dari Vegapunk itu sendiri Dan terakhir Itu ada dari Seraphim Oke Jadi untuk Vegapunk sendiri Yang bakal keluar Kemungkinan besar ini 2 sih Lilith Dan juga Atlas Ya kita lihat Nanti aja lah ya Teman-teman Apakah memang Dia bakal keluar nanti Tapi ya Bagi gue itu Yang paling masuk akal Gitu ya Jadi pendapat kalian gimana Kalian bisa tulis di komen Begitu oke teman-teman Jadi Untuk video kali ini Kayaknya hanya segitu aja Ya kawan-kawan Gue memberitahukan Sebuah teori Yang dimana Dari seorang Bang Arifin Yang dimana gue sedikit Agak setuju juga Tentang Si siapa namanya Eseboni juga Ya kawan-kawan Lalu untuk Sabo Ya Gue masih gak tau Ini bakal keluar Nanti gak tau Apa enggak Seperti itu ya Ini teori dari Ikset Seperti itu oke Jadi itu saja teman-teman Untuk video kali ini Terima kasih udah pada nonton Jangan lupa untuk subscribe Like dan share Sampai jumpa Video selanjutnya See you in Bye bye Dadah